Pertanyaan yang menyerin tadi soal apa ya? Mungkin pertanyaannya agak-agak sulit soalnya ini menyangkut dengan regulasi dan segala macam. Sebenarnya gini, karena saya ya, kita tuh selalu bereaksi terhadap benefit dan incentive. Tapi kita akan selalu bereaksi negatif terhadap yang berupa regulasi dan larangan. Saya ambil contoh nih, semudahkan kita memahami. Unilever itu memindahkan pusat regional operationnya dari Thailand ke Singapura. Karena setiap negara itu punya aturan yang tak sekali kena cash, gak boleh kena berkali-kali. Jadi mau dibukukan di mana revenue-nya. Jadi mau dibukukan di Thailand atau mau dibukukan di Singapura. Karena problem ini selalu berkenaan dengan tax. Makanya yang melakukan negotiation antara Unilever dengan Singapura itu, government itu datang dari tax untuk ngobrol. Lu pindahinlah operasi kamu dari si itu ke sini. Kekasih taxnya semua segini. Jadi, Unilever by default adalah perusahaan yang butuh membutuhkan keuntungan sebesar-besarnya. Dia pindahkan operatingnya, pindah ke Singapura dengan tujuan apa? Gak kena tax. Atau taxnya dikurangi. Saya ambil contoh. Saya punya startup, contoh kita investasi di startup yang namanya past-time. By default, marketnya itu tidak di Indonesia. US, Jepang, China. Terus kemudian, kita sebagai venture capital ketika investasi, objektifnya kita itu adalah return. Pajak itu sebesar mungkin atau sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Mereka boleh aja dikaji di Indonesia, hidup di Indonesia. Kenapa? Karena labor costnya kita murah. Pakai bayarnya, pakai upiah. Kita dapatnya dolar. Singapura, ketika kita setup itu, Company dengan revenue dibawah sekian ratus ribu atau seratus ribu dolar. Zero tax. Pertanyaannya saya gini. Saya itu orang bego. Yang mau datang ke Indonesia demi cinta, Tengah yang berkacet 1 miliar, Terus saya berkacet kepada negara. Atau, saya sedikit lebih pintar. Yang tahu aja di Singapura, enggak ada cash kok. By default, sesederhana itu. Kenapa ada perusahaan Indonesia yang mau lari kepada Malaysia? Kenapa perusahaan Indonesia yang mau lari ke luar negeri? Karena dikasih insentif. Bukan dikasih regulasi. Gagaman kita, Kominfo, mengeluarkan negulasi untuk memproteksi. Yang diproteksi itu lho. Siapa? Pemerintah Malaysia itu memberikan insentif kepada perusahaan Indonesia IT yang terbaik untuk pindah ke Malaysia untuk tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena dia mendapatkan bahwa kalau perusahaan ini grow dan emploi so many people, the economy of the country itu akan grow. So, kalau saya bilang yang goblok itu siapa gitu lho? Nah, the biggest question ketika kita ngomongin tentang mau akta, mau apa. Saya terus terang nggak care sih. Kenapa? Hari ini orang Indonesia yang belanja dari eBay, tahun 2009 itu sudah nilainya 10 juta dolar. Impor. Tahun lalu itu 35 juta dolar. Yang making money itu tax di Cukai sebenarnya. Merchantnya dari mana? Nggak ada yang inilah. Karena saya melihat bahwa market Indonesia itu di e-commerce belum jadi waktu itu. Tahun 2009 ketika saya set up e-commerce. Saya kolaborasi dengan eBay. Kenapa saya kolaborasi dengan eBay? Ada yang tadi saya bilang kepada eBay, karena saya itu datang ke merchant itu memis. Saat keteri yang ibu, tanda dan segala macam, nggak nggak ngerti. Commerce. Apaan? Saya bilang, saya ini dari telkom. Kenapa jangan telpon? Apa itu e-commerce? Itu cabai banget deh. KPI saya tiga bulan itu seribu merchant, sepuluh ribu produk. Nanti nggak lo? Akhirnya yang saya lakukan itu saya harus datang ke eBay. Saya bilang gini. Dik, saya butuh pakai nama lo untuk datang ke Indonesia. Saya bilang gini. Satu dunia itu ada market yang membeli barang lo. Lo mau aja di merchant, di tempat gue. Saya nggak jualan telkom. Nggak bisa dijual. Kenapa? Karena telkom itu perusahaan telekomunikasi. eBay itu punya market seluruh dunia. Karena saya jualan marketnya dulu dong. Karena saya jualan market, Yang mau bergabung itu seribu merchant. Yang diterima eBay nggak sampai seratus. Kenapa? Nggak siap semua. Ya. Tapi artinya apa? Come market consors. Tim saya, Kebetulan, Sertuk yang dibekas lulusannya sama dengan Mas Siwo. Lulusan dari Hermawan. Saya bilang, lo mau nggak gue? Lo kalau gue baca dari Hermawan. Tim, lo gue trainingin di Singapura. Lo di Thailand, lo ditraining langsung sama eBay. Lo ikut gue aja. Karena pinter dia mau ikut saya. Terus saya berangkatin ke Thailand di training. Dan dia belajar how to understand the global market. Kalau Google punya Google Analytics. eBay itu punya yang namanya terapik. Itu bayar. Tools. Jadi kamu bisa belajar insidenya seluruh dunia punya market dari understanding eBay product. Bayar. Anak gue saya, set training itu kita bayarin semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Menyari lokal merchant ke international market. Karena saya bilang gini. Saya punya trikat setelah kejahatan. Menyari barang lokal ke luar negeri. Yang kedua. Dari barang lokal ke luar negeri itu saya nggak punya kan. Saya bilang kepada ibu. Gini deh. Saya bikinin jendela. Semua bahasa Inggris saya Indonesia kan. Dan saya kasih. Istilahnya itu konsert service. Jadi sampai ke rumahmu aman. Jangan cukai semua. Aman. Lo nampak segini. Jadi. Local ke international. International ke local. Barunya ketiga local to local. Itu tiga step dan tiga business model. Hari ini companynya akhirnya karena di Plaza tidak di maintain. Orangnya di luar semua. Saya invest. Perusahaannya namanya Ever. Dia itu dalam 6 bulan. Seratus ribu produk. Dari Indonesia ke international. Bayar pajet nggak? Pajet siapa? Ya dia bayar pajet ya di local. Tungguan produksinya. Marketnya di luar negeri. Kita nggak bayar pajet. Sedang dong saya. Sebagai investor. Usama banget. Nggak bayar pajet. By default itu. Kita itu. Bukan mau cinta negara. Mau bayar pajet sebesar-besarnya. Nggak ada orang yang mau. Dengan diam-diam sebagainya itu. Kita mau bayar pajet. Tapi kenanya sekali. Dan yang benar-benar. Sekecil mungkin lebih baik. So by default. Kalau the government itu smart enough. Pertanyaannya adalah. How do you give us the benefit. Of doing the business in local. Bukan. Seberapa banyak pajet yang saya mau kenakan. Supaya kamu. Terus kemudian. Kamu itu tidak cinta negara. Ya emang 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 tidak cinta negara. Itu itu. Itu berarti kalau kita. Kita mau nggak bayar pajet. Mau. Tapi yang benar dong. Incentifnya. Itu bukan apa. Benar kita apa gue. Itu loh. Nah itu ya. Kalau kita mau mengapa-apa. Apa bagian saya nggak ada apa. Kenapa? Nggak. Nggak nyampe gitu loh. Nggak ada benefit kok. Ya. Ya. Oke. Oke. Hai. Howra sekitar. Hai. Five. programme. Be Page. ין. consciousness negara. Do. See. 꼭. Ba. Petosi. approximate. Yeah. Terima kasih.